selamat menikmati di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial cara potong keramik dan granit menggunakan alat pemotong kaca ya dan disini saya ada 3 jenis keramik yang berbeda ketebalan untuk lebih jelasnya simak terus videonya dan hasilnya bagaimana oke teman-teman yang pertama kali kita coba potong keramik dengan ketebalan 5 mili ya sebelum pemotongan keramik usahakan direndam terlebih dahulu supaya proses pemotongan lebih mudah oke ini kita akan coba potong 10 cm ya untuk cara pemegangan dari potongan kaca ini seperti ini ya teman-teman untuk proses pemotongan ini bisa dilakukan sekali jika kurang yakin bisa diulang kembali ya dan untuk ganjal disini saya menggunakan paku dengan panjang sekitar 7 cm ya teman-teman boleh paku beton ataupun paku biasa setelah sudah kita potong hasilnya seperti ini ya teman-teman oke lanjutnya kita akan coba potong menjadi 2 ini kan 10 cm ya teman-teman kemudian kita akan potong lagi menjadi 5 cm untuk proses pengukuran jadi ini kita tambahkan setengah cm ya teman-teman karena posisi potongan kaca dari samping ke tengahnya itu sekitar setengah cm jadi seumpama kita mencoba memotong 10 cm maka kita tandai 10 setengah oke hasilnya juga masih bagus ya teman-teman ini dengan lebar 5 cm dan yang pertama tadi 10 cm lanjut keramik kedua dengan ketebalan 8,5 mm kita akan potong memanjang jadi keramik ini kita akan bagi menjadi 3 untuk proses pengukuran jadi kita tambahkan setengah cm dari ukuran yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan hasilnya lurus tidak ada yang gompal lanjut kita akan coba potong kembali ok untuk penekanan keramik kita akan coba di tengah dan hasilnya bagaimana ok dan hasilnya patah ya teman-teman untuk proses penekanan jangan terlalu di tengah cara yang benar yaitu kita tekan di paling ujung ya teman-teman seperti ini jangan seperti ini ya teman-teman maka akan terjadi seperti yang tadi coba kita tekan bagian ujung ok dan hasilnya tidak patah seperti tadi ya jadi ini bisa lurus potongan sesuai dengan yang kita inginkan lanjut di keramik yang ketiga ini dengan ketebalan 1 cm kita akan coba belah menjadi 2 ya teman-teman 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 kita coba potong kembali keramik dengan ketebalan 1 cm dan cara pemegangannya kita coba seperti ini ya teman teman untuk lebar dari potongannya tadi 4 cm dengan cara yang sama dan hasilnya bagus ya teman teman masih lurus tidak ada gompal 4 cm ya teman teman dan yang terakhir kita potong granit ukuran 60x60 dengan ketebalan 8 mm untuk caranya sama seperti yang tadi ya teman teman ini kita coba potong dengan lebar 12 cm dan untuk granit kita coba potong dan menekan seperti ini untuk proses pemegangan untuk proses pemegangan jadi yang seperti yang awal tadi juga bisa ya teman teman oke dan hasilnya seperti ini tidak gompal bisa lurus dan hasilnya seperti kita potong lagi dengan lebar 10 cm untuk ukuran ini untuk ukuran ini biasanya sebagai plane dari lantai keramik ya teman teman ataupun granit kita coba tekan dan hasilnya tidak patah di tengah masih bagus kita potong lagi dengan ukuran yang lebih lebih kecil yaitu 8 cm oke ini hasilnya lurus tidak gompal ini 8 cm ya teman teman dan untuk yang satunya itu lebih kecil lagi yaitu 7 cm oke dan inilah hasil dari potongan potongan yang tadi sekian dulu video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman teman semua dan jangan lupa like komen share dan juga subscribe terima kasih nantikan video terbaru dari saya selamat menikmati selamat menikmati